Intro Dilansi dari Gelora.co Dubes RI untuk Swiss, Mulyaman Hadad diperiksa KPK soal kasus Senturi Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadad dimintai keterangan oleh KPK berkaitan dengan penyelidikan perkara Bank Senturi Namun kapasitas Mulyaman dalam permintaan keterangan itu adalah sebagai mantan deputi Gubernur BI Mulyaman Hadad tadi datang memenuhi panggilan dibutuhkan keterangan dalam pengembangan kasus Senturi Kata Kabirah Umas KPK Febri Diansyah kepada wartawan Senin 27 Mei Mulyaman sampai saat ini masih berada di KPK Dia sebelumnya diketahui datang ke KPK sekitar pukul 9 pagi Kabar terakhir dari KPK mengenai penyelidikan tersebut disampaikan pada November 2018 Saat itu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan bahwa tim KPK tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang disebut dalam putusan mantan deputi Gubernur BI Budi Mulya Kita ini akan meneruskan apa yang diputuskan oleh MA Bahwa Budi Mulya di dalam melakukan tindak pidana itu bersama-sama dengan yang lain Kita akan menindaklanjuti itu Kita sedang melakukan proses penyelidikan untuk mendalami sejauh mana keterlibatan pihak lain yang disebutkan dan diputus oleh MA Ucap Alexander saat itu Duta Besar Indonesia untuk Swiss Mulya Manhadet usai diperiksa di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin 27 Mei Mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini diminta keterangannya untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang disebut dalam putusan mantan deputi Gubernur BI Budi Mulya berkaitan dengan pengembangan penyelidikan kasus korupsi Bank Senturi Sebelumnya berkaitan dengan penyelidikan perkara Bank Senturi ini KPK telah meminta keterangan sejumlah orang antara lain mantan deputi senior BI Miranda Gultop Ketua Otoritas Jasa Keuangan OJK Wimbah Santoso Mantan deputi Gubernur BI Budi Mulya hingga mantan Wapres Budi Ono Budi Mulya yang merupakan ex-deputi Gubernur BI yang dihukum 10 tahun penjara dalam kasus ini Dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek FPJP dan penentuan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik Majelis Hakim menilai perbuatan Budi Mulya dan sejumlah orang lainnya telah merugikan keuangan negara sebesar 689,894 miliar rupiah dalam pemberian FPJP dan penyertaan modal sementara dua tahap yakni 6,7 triliun rupiah dan 1,25 triliun rupiah sehingga total dana yang digelontori untuk menyelamatkan Senturi mencapai 8,12 triliun rupiah Sedangkan di tingkat kesesi, hukuman Budi Mulya diperberat menjadi 15 tahun penjara oleh MA Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya